Intro Setelah kasus korupsi IKTP diajukan dalam sidang tindak pidana korupsi di pengadilan Jakarta Pusat, Kamis 9 Maret dengan adanya pembacaan dakwaan yang menyebutkan banyak nama besar, maka dalam sidang berikutnya Komisi Pemberantasan Korupsi akan menghadirkan 8 orang saksi pada sidang kedua. Sidang ini rencananya akan digelar pada Kamis 19 Maret 2017. Rencana menghadirkan 8 orang saksi ini diungkapkan juru bicara KPK Febri Diansa di Gedung KPK, Senin 13 Maret. 8 saksi tersebut menurutnya merupakan bagian dari 133 saksi yang rencananya akan dihadirkan oleh KPK. Febri menjelaskan kehadiran 8 orang saksi merupakan bagian dari upaya KPK untuk melakukan pembuktian terhadap semua unsur yang termuat di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK di pengadilan Tipikor sebelumnya. Ada 8 saksi yang akan kita agendakan pemeriksaan pada sidang kedua, jadi setelah pembacaan dakwaan dilakukan tanggal 9 Maret kemarin, sidang kedua direncanakan minggu ini pada hari Kamis kita akan hadirkan 8 orang saksi. Dari rencana sekitar 133 saksi selama proses persidangan dengan 2 terdakwa ini. Namun kami belum bisa sampaikan siapa saja 8 orang saksi tersebut, kita akan informasikan lebih lanjut. Pada prinsipnya tentu saja menghadirkan saksi itu adalah bagian dari upaya KPK untuk membuktikan semua unsur dakwaan yang sudah dibacakan dan terbuka untuk umum. Kita berharap publik juga bisa mengikuti perkembangan dari penanganan perkara ini sehingga kita bisa menuntaskan perkara IKTP bersama dengan porsi masing-masing. Demikian Suci Batrina dan Awin Soehanda, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati